Pesatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PP Perbasi membuka tahun 2022 dengan turnamen basket bertajuk Indonesia Basketball Festival atau IBF. Ajang tersebut dijadikan sebagai program Road to FIBA Asia Cup dan FIBA World Cup 2023. Program ini diharapkan menambah awareness masyarakat terhadap event bola basket di Indonesia. Sebab setelah FIBA Asia Cup 2021, PP Perbasi juga mendapat kepercayaan menjadi penyelenggara FIBA World Cup 2023. Kita juga melihat setiap ajang olahraga itu setelah dilakukan, kalau bisa ada continuity-nya. On sukses luar biasa, salah satunya di dalam juga ada cabang bola basket yang luar biasa. Nah, Pak Adani penontonnya penuh, pertandingannya sangat seru. Jadi ketika kita ada kesempatan untuk bisa melanjutkan ajang seperti itu, akan sangat baik. Sehingga tidak selesai, kemudian nunggu lagi cukup lama. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Kemudian untuk poin kedua, apakah ini menjadi ajang talent spotting? Iya, tapi tidak secara langsung ya menjadi komposisi atau seleksi tim nasional. Itu punya proses yang cukup panjang. IBF akan digelar di lima kota. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bali, dan tim IKA mulai 7 hingga 11 Januari 2022. Pada kategori putra dan putri, mereka akan bertarung dalam 3 seris, yakni Regional Series, Regional Champions, dan Championship Series. Tim Liputan Sport Today Terselah Terima kasih.